Aksi jambret kembali terjadi yang membuat citra pariwisata Bali tercoreng. Terbaru, kepolisian sektor Kuta berhasil menangkap satu pelaku jambret bernama Imade Anas berusia 21 tahun, pada Senin tanggal 5 Agustus. Pemuda asal desa Tianyar Tengah, Kubu, Karangasem itu nekat menyasar warga negara asing asal India bernama Rohit Arora, di jalan Pantai Kuta, depan Karlaspa, Badung. Kasih Humas Polresta Denpasar AKPI Ketut Sukadi menerangkan, peristiwa tersebut bermula ketika korban berada di TKP. Korban saat itu sedang berdiri di atas trotoar di depan Karlaspa. Kemudian, tiba-tiba datang seorang pengendara sepeda motor dari arah belakang dan langsung menarik paksa kalung emas seberat 25 gram yang Rohit pakai di lehernya, lalu dibawa kabur. Kejadian itu membuat pria asal negeri Bollywood tersebut mengalami kerugian sebesar 38,5 juta rupiah. Sehingga, Rohit berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu didengar oleh warga sekitar dan juga tim opsional Polsek Kuta yang melaksanakan patroli wilayah dipimpin kanit reskrim Polsek Kuta Ibtu Anggi Wahyu. Aparat pun melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi. Petugas langsung melakukan pengejaran dan dapat mengamankan pelaku tak jauh dari TKP hari itu juga. Saat diinterogasi, Anas mengaku menjambret untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas perbuatannya, Anas disangkakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Terancam pidana penjara paling lama 9 tahun.